Baga Skava memberi kabar terkini soal Bagus Kaffi yang tengah berada di Belanda pasca di kontrak FC Utre. Striker berambut keribu itu sudah mulai mengikuti latihan gabungan. Bagus Kaffi sejatinya telah diperkenalkan sebagai pemain FC Utre pada bulan Februari lalu. Namun hingga kini, masih belum tampil bersama tim karena pihak Utre menilai cederanya masih belum sembuh total. FC Utre tidak mau Bagus memaksakan berlatih dengan intensitas tinggi sehingga berisiko semakin lama pulih. Hingga akhir Maret dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama fisioterapis. Kabar baiknya Baga Skava mengkonfirmasi bahwa cedera Bagus Kaffi berangsur membaik dan sudah bisa bergabung dalam latihan tim. Striker berusia 19 tahun itu ditempatkan di squad FC Utre U18 dan mendapat dispensasi usia. Baga Skava optimistis Bagus Kaffi bakal cepat beradaptasi dengan squad FC Utre. Dengan pengalaman bermain di Inggris dan Italia bersama Garuda Selek, dia tidak akan canggung bermain di Belanda. Sebagai informasi, FC Utre akan menghadapi tim raksasa Belanda, Ayak Amsterdam. Laga itu akan dihelat pada tanggal 22 April 2021 di Stadion Amsterdam Arena. Bagus Kaffi sendiri belum memastikan kapan dirinya akan diturunkan di squad utama FC Utre. Dengan demikian kita doakan saja yang terbaik untuk pemain andalan tim nasi Indonesia Bagus Kaffi. Terima kasih telah menonton!